Selamat datang kembali, selamat hari natal, damai dan anugerah natal berlimpah dalam hidup setiap kita. Wow, di belakang penuh ya, sampai keluar seperti itu, sampai sejauh mana. Wow, saya sekali lagi harus minta maaf, ini semua karena ulah saya. Tapi saya mau jelaskan dulu saudara sebelum saya masuk dalam pesan natal, izinkan saya jelaskan dulu kenapa kekacauan ini terjadi. Jadi ceritanya begini, di awal tahun 2019 saya bikin fellowship sama para pengerja. Tadi saya lihat ada di sini orangnya itu, ada Miss Jenny di sana, betul ya Miss Jenny yang bilang. Jadi Miss Jenny bilang gini, Pak itu jemaat beberapa tanya kenapa di gereja kita gak pernah ada ibadah natal tepat di hari natal. Padahal mungkin sebagian dari kita itu sudah tradisi dari kecil gitu ya, kalau beribadah natal ya pada hari natal. Sementara gereja kita seingat saya gak pernah pada hari natal gitu. Ya tanggal 22 lah, 20 lah, 23 lah, supaya apa setelah natal pada liburan. Nah saya menampung ide itu, saya bilang oke tahun ini kita akan coba adakan, itu nomor satu. Jadi saya bilang tahun ini tanggal 25 saya mau buat ibadah natal, tapi konsep saya adalah ibadah natal di dalam kesederhanaan. Nah karenanya saya putuskan, saya bicara sama para staff kebala, oke perayaan natalnya, perayaan natalnya yang heboh-heboh itu tanggal 21 dan 22 Desember yang lalu. Sabtu dan Minggu, di masing-masing ibadah, kita tidak lagi bikin besar-besaran, tahun-tahun lalu kan kita bikin besar-besaran saudara ku ya. Biasanya di Mall Taman Palem lantai 5, terus wah heboh lah gitu ya, lampu-lampunya luar biasa, terus juga ada asap. Jadi hari ini kalau saudara lihat asap, tolong teriak saudara ya, itu bukan dari mesin asap, pasti ada yang koslet kalau hari ini saudara lihat asap. Nah juga enggak ada lampu-lampu, jadi kalau hari ini saudara lihat, Pak saya lihat lampu-lampu kelap-kelip, nah saudara harus pulang cek ke dokter mata. Berarti ada yang salah dengan kelihatan saudara. Jadi saya bilang konsepnya kita enggak buat lagi besar-besaran, kita buat sederhana. Dan juga perayaan natalnya pertim ibadah raya, supaya lebih merasa kekeluargaannya. Puji Tuhan berhasil kemarin ya saudara ya, jadi banyak yang terlibat, waduh exciting sekali. Jadi banyak yang merasa bisa ikut tampil gitu ya, padahal kalau biasanya kita bikin perayaan natal besar-besaran yang tampil kan enggak terlalu banyak. Kemarin bisa tampil banyak dari mulai anak-anak sampai para umas ya, umas memang heboh kalau joget saudara ya. Nah saya berpikir tanggal 25 ini untuk memenuhi permintaan dari jemaat yang memang sudah terbiasa natal, pada hari natal saya bikin kecil-kecilan saudaraku. Saya pikirkan sudah banyak yang liburan, juga sudah banyak yang ikut perayaan natal. Jadi hanya untuk orang yang biasa merayakan natal pada hari natal saja. Saya bayangan saya paling 200-300 orang sajalah. Jadi kita buat kecil-kecilan saudaraku. Tadi waktu saya datang saya sudah mulai kaget di parkiran, kok mobilnya banyak banget nih. Ya ternyata begitu masuk sini kaget saya syok saudaraku, banyak banget yang datang. Wow, tapi puji nama Tuhan ya, walaupun sempit-sempitan. Santi kamu sampai ngelonjur ya, kasihan banget kamu. Pulang masih urut nih saudaraku pegel. Kamu duduk aja tuh sebelah kursi, di sebelah anak saya ada kursi. Oke, oke ya. Jadi walaupun sempit-sempitan puji Tuhan di luar kan tadi hujan, dingin disini kita hangat. Betul ya saudara ya. Saudara merasa hangat? Hangat atau panas? Panas puji Tuhan. Jadi yang saya mau sampaikan begini, mulai tahun ini, jadi tahun-tahun mendatang, kita akan merayakan Natal. Kalau saya pimpin Natal ya, jadi tim-tim nanti tahun depan juga akan merayakan Natal. Tapi kalau yang saya pimpin perayaan Natalnya pasti sederhana. Pasti sederhana. Pasti gak ada lampu kilap-kilap lagi. Gak ada yang psssss, gak ada. Yang sederhana aja, tadinya saya berpikir pakai akustikan gitu ya, nyantai aja gitu ya. Dalam suatu suasana kekeluargaan seperti itu. Tapi memang ini keluarga besar, gak apa-apa. Kita merayakan Natal dengan sikap hati yang penuh dengan damai dan sukacita. Kemarin malam saya merayakan Natal sama keluarga juga kecil-kecilan. Di rumah saja anak saya masak stik. Sudah ragu, ya enak juga masaknya dia. Jadi kita merayakan Natal lebih berkesan. Ingat, moto gereja kita atau misi gereja kita adalah My church is my home and my family. Jadi kita akan merayakan Natal tahun-tahun mendatang juga dalam suasana yang kekeluargaan. Amin. Jadi kalau datang Natalan di GB dan Mogot, apalagi yang pimpin Alex Leo, pastikan saudara tahu tidak ada goodie bags. Tidak ada door price. Karena kalau ada door price saya takut dong. Pintunya kan menang loh. Kalau yang menang dapet pintu kan, door price. Hadianya pintu. Terus gimana besok-besok? Masa tidak ada pintu? Tidak ditutup. Bisa mengerti maksud saya ya? Kenapa saya bicara begini? Karena tema kita tahun ini dan juga mungkin tahun-tahun mendatang di dalam pesan Natal yang saya mau sampaikan adalah simplicity. Arti bahasa Indonesianya adalah kesederhanaan. Yesus lahir. dalam suasana yang sangat sederhana. Jadi buat saya agak aneh kalau kita merayakannya dengan mewah-mewahan. Suasana Natalnya gak dapet. Yuk kita lihat yuk. Ayatnya di Lukas fasal kedua. Tolong multimedia ditayangkan. Lukas fasal kedua. mulai ayat keempat sampai dengan ayat ketujuh. Saya akan bacakan saudara simak baik-baik. Lukas fasal kedua ayat keempat sampai dengan ayat ketujuh. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nasaret di Galilea ke Judea ke kota Daud yang bernama Bethlehem karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. ketika mereka disitu tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam malungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Wow ayat ketujuh ini sangat menyentuh saudaraku kenapa? karena bayi Yesus yang baru dilahirkan itu ditaruhnya di palungan saudara tahu palungan? palungan adalah tempat makanan tempat memberi makan untuk hewan Tuhan kita dilahirkan di kandang di kandang hewan dan mungkin lembab saat itu semuanya mungkin kotor mungkin sehingga Maria memutuskan untuk menaruh bayi Yesus itu di palungan palungan itu tempat memberi makan hewan kenapa kenapa seperti itu karena Yusuf dan Maria saat itu ada sensus dia kembali ke Bethlehem karena secara silsilah dia harus kembali mendaftarkan diri di Bethlehem dan mereka tidak mendapatkan penginapan saya mau ajak kita renungkan kenapa mereka tidak mendapatkan penginapan karena mereka tidak punya uang yang sangat banyak setuju gak saudara mungkin bilang oh enggak pak semua penginapan sudah penuh tapi saya membayangkan begini saudaraku saya mau tanya kalau saudara punya penginapan saudara bisnis penginapan ya zaman dulu belum ada hotel-hotel besar lah katakan rumah yang punya beberapa kamar oke saudara saudara tuan rumahnya lalu semua kamar sudah penuh tinggal kamar saudara sama kamar anak-anak saudara kalau saya tamu yang punya banyak uang lalu saya bilang sama saudara oke pak saya nginep karena kamar bapak yang disewakan semua sudah penuh saya nginep di kamar bapak aja bapak tidur sama-sama anak saya bayar 10 juta semalam saudara kalau punya rumah seperti itu mau gak mau gak dibayar 10 juta saudara tidur ngumpul sama anak-anak satu malam 10 juta mau berarti 10 malam 100 juta mau gak kalau mau yang keras dong mau bingung ya saudara mau kan mau tapi Yusuf gak punya uang sebanyak itu uangnya hanya seadanya jadi waktu kamar hotel yang yang harganya rendah sudah penuh dia tidak bisa menginap di penginapan dan akibatnya mereka menginap di kandang hewan dan Yusuf dilahirkan di kandang hewan dan bayi Yusuf diletakkan di tempat makanan hewan itu menggambarkan betapa Yusuf dilahirkan di dalam kondisi yang sangat sederhana ada amin sudah buat saya pesan Natal yang utama adalah kesederhanaan mari kita lihat ayat berikutnya kita buka Yesaya fasal ke-53 ayat 2 sampai dengan ayat ke-5 taruk 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 kata lainnya tunas saudaraku ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan katakan sama-sama tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya tahan dulu ayat ke-2 saudara perhatikan tahan dulu ayat ke-2 perhatikan baik-baik ini nubuatan tentang pribadi Yesus tetap di ayatnya tolong perhatikan ini nubuatan tentang kelahiran Yesus jelas dikatakan bahwa Yesus akan dilahirkan sebagai seorang manusia yang tidak tampan katakan sama-sama tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia dia tidak menonjol gagah buanteng enggak jadi kalau kita papasan sama dia kita enggak tertarik untuk perhatikan dia itu pesannya itu pesan yang disampaikan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkan dia apa yang dimaksud oleh ayat ini saudaraku artinya tampangnya modelnya casingnya packagingnya Yesus itu enggak ada yang akan mengidolakan dia ya kan sekarang ini anak-anak muda gitu ya sangat senang dengan K-pop Li namanya siapa Li Li Minho ya ada lagi ada artis K-pop yang sangat terkenal yang mungkin saudara gak tahu namanya Liao Tatsun pernah dengar itu pernah dengar penyanyi Korea juga pemain film Korea yang sangat terkenal sangat ganteng dikejar-kejar saudara belum tahu Liao Tatsun kembali ke kamera oh ini orang coba lihat gantengan mana sama Li Minho artinya apa saudaraku artinya Yesus enggak kayak Li Minho waduh aku mau seperti dia enggak kalau perpapasan ganteng banget orangnya enggak oke kembali ke ayat ketiga Yesaya 53 ayat ketiga ia dihina dan dihindari orang seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan ayat selanjutnya tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya padahal kita mengira dia kena tulah dipukul dan ditindas Allah tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dia diremukan oleh karena kejahatan kita ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh berarti saudara perhatikan baik-baik kelahiran Yesus itu sudah dipersiapkan jauh sebelumnya sudah ada skenario-nya saya meyakinkan pada detik Adam dan Hawa jatuh dalam dosa pada detik itu juga Bapak merancangkan karya keselamatan melalui Yesus Kristus dan sudah dibuat skenario sudah dibuat rancangan bahwa Yesus akan lahir dari keluarga yang sangat sederhana bukan lahir di keluarga Kaisar bukan lahir di keluarga bangsawan tapi sudah dinubuatkan sudah dirancangkan Yesus akan lahir di keluarga yang sederhana dan secara tampang pun Yesus sama sekali tidak menonjol sangat sederhana tolong kembali ke powerpoint saya mau tayangkan saya beberapa tahun lalu pernah tayangkan ini saudaraku sebelah kiri adalah wajah Yesus versi film The Patient of the Christ yang sebelah kanan adalah perkiraan wajah Yesus menurut Richard Neve Richard Neve adalah seorang ilmuwan gelarnya banyak saudaraku dia adalah seorang antropolog forensik jadi forensik itu dia memperkirakan antropologi zaman dahulu dia bidang ilmunya bersama tim dia mulai memperkirakan berdasarkan data-data yang ada di Alkitab dia berusaha memperkirakan wajah Yesus itu seperti apa sih kurang lebih gitu nah dia dapatkan gambar ini saudara saya mau tanya kalau kita mengacu kepada Yesaya 53 ayat kedua tadi mana lebih mendekati menurut saudara yang kiri atau yang kanan yang kiri atau kanan kenapa yang kanan tidak tampang pertanyaan tidak ganteng pertanyaan saya kenapa The Patient of the Christ yang dipilih justru yang kiri kalau dipilih yang kanan gak laku filmnya kita gak mau nonton betul bisa ngerti saudara ya ya banyak gambar versi Yesus tapi gak ada yang sejelek sebelah kanan betul kalau misalnya Yesus tampangnya seperti ini saudara mau menyembah Yesus halo gak ada yang jawab ya saya nanya sama tembok bok bok saudara saudara mau menyembah Yesus gak kalau tampangnya seperti yang sebelah kanan karena yang kita sembah bukan tampangnya yang kita sembah adalah pribadinya tetapi kita harus menangkap pesan daripada kelahiran Yesus bahwa Yesus dilahirkan di keluarga yang sangat sederhana dan Yesus secara penampilan sangat tidak menarik perhatian dia orang yang sangat biasa orang yang sangat sederhana dan akibatnya apa yang terjadi melalui kehidupan Yesus apa yang terjadi kita buka Filipi pasal kedua Filipi pasal kedua ayat 5 sampai 11 perhatikan saudaraku Yesus sudah dipersiapkan untuk lahir di dalam kesederhanaan besar juga sebagai orang yang sangat sederhana mari kita lihat Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11 hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan ayat ketujuh melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia tahan tahan ayat ketujuh perhatikan saudaraku Yesus adalah Tuhan maha mulia tapi apa yang dilakukannya dia menanggalkan segala kemuliaannya mengosongkan diri turun ke dalam dunia dan dilahirkan di dalam rupa manusia tetapi posisinya hamba hamba itu budak karenanya tidak mungkin yang namanya budak itu penuh dengan kegemilangan sebagai seorang budak skenario nya dia jadi budak daripada manusia maka dia muncul sebagai satu sosok yang amat sangat sederhana mengerti katakan itu peran Yesus kembali ayat ke delapan dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati bahkan sampai mati di kayu salib lanjut ayat sembilan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama ayat 10 supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapak perhatikan saya saudaraku Yesus mengosongkan segala kemuliaannya turun ke dalam dunia di dalam kesederhanaan supaya apa supaya dia mampu melakukan tanggung jawab yang dipercayakan kepada dia merendahkan diri serendah-rendahnya untuk akhirnya taat sampai mati di atas kayu salib menebus dosa saudara dan saya menjadi jalan perdamaian saudara dan saya dengan Tuhan Bapak kita di surga dan waktu Yesus sudah menyelesaikan tugasnya maka dia kepadanya dianugerahkanlah nama di atas segala nama kemuliaan itu dikembalikan karena dia sudah menyelesaikan tugasnya perhatikan Yesus turun ke dalam dunia nomor satu tujuannya adalah memperdamaikan saudara dan saya dengan Bapak kita di surga dengan menjalan menebus dosa kita tapi yang kedua adalah jangan pernah lupakan ini Yesus turun ke dalam dunia untuk memberikan contoh memberikan teladan kepada saudara dan saya bagaimana seharusnya hidup sebagai anak-anak nya Tuhan dia hidup di dalam segala kesederhanaannya untuk dia mampu melakukan kehendak Bapak di surga dan karena itulah dia memperoleh segala kemuliaannya artinya pesan yang mau disampaikan melalui kehidupan Yesus buat saudara dan saya adalah kalau kita mau hidup di dalam kesederhanaan dan kita benar-benar mampu melakukan kehendak Bapak di surga dengan merendahkan diri serendah rendahnya maka kepada saudara dan saya pun akan diberikan makota dianugerahkan kemuliaan kepada saudara dan saya yang mengerti yang mengerti katakan amin satu ayat lagi saudara tolong kembali dulu kepada powerpoint kenapa harus sederhana kenapa harus sederhana kenapa Yesus tidak dilahirkan sebagai raja kenapa dia tidak dilahirkan di dalam keluarga bangsawan kenapa harus sederhana mari kita buka satu Yohanes fasal kedua ayat 15-17 satu Yohanes fasal kedua ayat 15-17 minta maaf di hari natal banyak ayat-ayatnya pak natal itu masih banyak kuenya bukan ayatnya bukan dikasih kue ibadah natal malah dikasih ayat-ayat yang banyak karena ada tertulis manusia tidak hidup dari roti saja padahal supaya gereja tidak keluar uang banyak satu Yohanes 2 ayat 15-17 saya bacakan janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya jikalau orang mengasihi dunia maka kasih akan Bapak tidak ada di dalam orang itu tahan dulu ayat 15 janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya jikalau orang mengasihi dunia maka kasih akan Bapak tidak ada di dalam orang itu ayat 16 sebab semua orang semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuan hidup bukanlah berasal dari Bapak melainkan dari dunia dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya tetapi orang yang melakukan kehendak Bapak tetap hidup selama lamanya artinya apa saudaraku kalau saudara dan saya mengasihi dunia ini maka saudara dan saya tidak akan mampu mengasihi Bapak kalau saudara dan saya mengasihi dunia ini dunia yang dimaksud apa keinginan daging keinginan mata serta kangkuan hidup kalau saudara dan saya fokus kepada keinginan daging keinginan mata kangkuan hidup maka saudara dan saya tidak akan mampu mengasihi Bapak dan kalau saudara dan saya tidak mampu mengasihi Bapak saudara dan saya tidak akan mampu melakukan kehendak Bapak karena itu Yesus hidup di dalam kesederhanaan untuk memberikan contoh kepada saudara dan saya bagaimana seorang anaknya Tuhan harusnya hidup sehingga mampu melakukan kehendak Bapak dan pada saatnya akan menerima kemuliaan dari Bapak amin kembali ke powerpoint kalau kalau kita mengasihi dunia maka kita akan sangat sulit untuk melakukan kehendak Bapak apa sih artinya mengasihi definisi mengasihi adalah mengalokasikan atau memprioritaskan waktu pikiran tenaga dan uang kita definisi mengasihi adalah menjadikan fokus pusat perhatian di dalam hidup kita saudara perhatikan baik-baik definisi ini apa artinya orang mengasihi dunia artinya dia akan mengalokasikan memprioritaskan waktunya pikirannya tenaganya uangnya untuk mendapatkan keinginan 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 yang ada di dalam kehidupannya untuk memuaskan keangkuhan hidupnya untuk memuaskan keinginan matanya dia akan mengalokasikan dia akan memprioritaskan waktunya pikirannya tenaganya uangnya untuk memuaskan keinginan dagingnya keinginan matanya serta keangkuhan hidupnya mari kita renungkan ini pada natal kali ini apa yang menjadi prioritas dalam hidup saudara kalau dalam prioritas hidup saudara adalah mengejar keinginan daging mengejar keinginan mata mengejar keangkuhan hidup maka saudara akan sangat sulit untuk bisa melakukan kehendak bapak di dalam hidup saudara karena firman Tuhan berkata barang siapa mengasih dunia ini dia tidak mungkin mengasih bapak kita harus pilih kita harus pilih tidak bisa dua-duanya orang yang sangat fokus kepada keinginan daging keinginan mata dan kangkuhan hidup dia akan sangat sulit untuk melakukan kehendak bapak yang capek bilang amin yang mengerti katakan amin perhatikan ini saudara nah kehendak bapak itu apa sih di dalam hidup saudara dan saya kita bicara general calling dulu saudara ya kehendak bapak itu berkali-kali saya sudah sampaikan tapi saya mau terus ulangi supaya kita benar-benar memahaminya kejadian 1 ayat 28 waktu Tuhan menciptakan manusia Tuhan katakan seperti ini Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka beranak cuculah dan bertambah banyak penuhilah bumi dan taklukan lah itu berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap kata beranak cucu lebih tepat kalau kita terjemahkan sebagai berbuah-bualah bahasa Inggris versi King James katakan be fruitful berbuah-bualah dan bertambah banyak artinya yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara dan saya adalah kita menjadi berkat bagi banyak orang tambah lama tambah banyak tambah lama tambah banyak orang-orang di sekeliling kita yang mendapatkan dampak positif pengaruh positif dari kehidupan dari kehidupan kita amin amin itu kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya Yesus turun ke dalam dunia dalam segala kesederhanaannya untuk satu hal supaya hidupnya jadi berkat buat saudara dan saya jadi berkat buat seluruh umat manusia karena Natal saudara dan saya bisa berkumpul di tempat ini karena Natal ada kepastian buat hidup saudara dan saya bahwa kalau kita mati kita pasti masuk surga karena Natal ada jaminan keselamatan buat saudara dan saya karena pengorbanan Yesus tapi untuk bisa menjadi seperti itu perlu hidup sederhana ini pesan yang tidak enak tapi mumpung hari Natal dan mumpung ibadahnya cuma satu kali karena setelah ini saudara akan makan yang enak-enak jangan lupa ajak saya kalau mau makan enak karenanya saya mau ingatkan begini saudaraku yuk saya ajak di akhir tahun ini kita buat resolusi sebelum saya masuk ke dalam resolusi saya mau ingatkan dulu kembali ke kamera begini saudara harus mampu memahami ini ada perbedaan antara hidup sederhana dengan hidup miskin tolong saudara ngerti ini panggilan hidup saudara dan saya hidup di dalam kesederhanaan bukan hidup miskin saya sangat menentang teologi kemakmuran tapi saya juga sangat menentang teologi kemiskinan semakin miskin seorang semakin miskin seseorang semakin rohani dia miskin miskin sana jangan ajak begini bedanya apa miskin dengan sederhana miskin itu dia hidup tanpa pilihan bajunya sederhana kenapa enggak punya duit untuk beli baju yang lebih bagus itu namanya miskin makannya sederhana sekali kenapa karena enggak punya duit untuk makan yang mahal itu miskin tapi yang saya mau katakan di dalam Yesus seharusnya kita tidak miskin nyatanya saya miskin miskin kenapa mungkin kamu mengelola uangmu tidak benar mungkin kamu kerjanya kurang rajin bisa ngerti sederhana tapi panggilan saudara dan saya bukan hidup miskin hidup sederhana bedanya apa sederhana itu punya duit tetapi milih hidup sederhana mau beli baju 10 juta punya duit tapi dia pilih baju 100 ribu itu namanya sederhana mau makan 20 juta bisa tapi dia pilih makan 200 ribu saja itu namanya sederhana yang ngerti katakan amin kenapa kita bisa hidup sederhana karena itu pilihan hidup kita supaya hidup kita berdampak bisa ngerti katakan amin Yesus punya pilihan kalau dia mau dilahirkan sebagai apapun karena dia Tuhan tapi dia memilih untuk dilahirkan di keluarga tukar kayu dia memilih untuk hidup sederhana dia memilih untuk dilahirkan di kandang domba di kandang hewan dia memilih untuk tubuh bayinya itu diletakkan di palungan yang mengerti tolong di kalungan sederhana adalah pilihan hidup bukan keterpaksaan karenanya pesan natal saya mau mengajak kita membuat sebuah resolusi tolong kembali ke powerpoint resolusi kita di tahun 2020 adalah kita dikenal bukan karena kehebatan bukan karena penampilan bukan karena aksesoris melainkan karena dampak positif dari hidup kita yuk kita baca sama-sama yuk resolusi kita yang pertama dengan suara keras 2 3 kita dikenal bukan karena kehebatan bukan karena penampilan aksesoris melainkan karena dampak positif dari hidup kita yang kedua sederhana di dalam penampilan mewah di dalam dampak yang diberikan kayaknya banyak yang setuju setuju gak setuju ya yuk baca sama-sama dengan suara keras 2 3 sederhana di dalam penampilan mewah di dalam dampak yang diberikan ada amin yuk saya mau ajak keluarga besar ini jadi resolusi tiap kita saya tidak menghakimi saudara saya tidak memaksa saudara sederhana dalam kehidupan adalah pilihan kita kenapa kita memilih itu karena Yesus memberi teladan supaya juga sama seperti Yesus kita menyelesaikan pertandingan dengan baik dan ada waktunya kita beroleh makota dari bapak kita di surga tebuk tangan buat Yesus Kristus sebagai penutup baca lagi resolusi kita saya berdoa ini bisa menyentuh hati saudara dan bisa terekam di dalam hati saudara panggilan kita sederhana bukan miskin kalau saudara hari ini masih miskin introspeksi diri supaya saudara bisa keluar dari kemiskinan saudara tapi kita memilih hidup sederhana ayo kita baca resolusi kita yang pertama dua tiga kita dikenal bukan karena kehebatan penampilan atau aksesoris melainkan karena dampak positif dari kehidupan kita yang kedua dua tiga sederhana di dalam penampilan mewah di dalam dampak yang diberikan Tuhan Yesus memberkati saya undang song leaders para pemusik oh pemusiknya udah stand by ya karena gak kebagian duduk sembah dan puji diam dari awal kali ya mari berhimpun hai mari berhimpun duduk aja saudara ya biar tetap enak yang mau berdiri Santi bisa berdiri perlu dibantu jangan sampai keram saudara berhimpun dan bersukaria turut semua kepede leher leher barilah bandang Tuhan malah saudara sepadat puji dia sepadat Puji dia Semba dan puji dia Sangat saja Semba dan puji dia 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 Yesus sempat dan puji, Yesus sang Raja. Kalau kelahiran Yesus sudah dirancang sedemikian rupa dari berabad-abad sebelumnya. Untuk dia dilahirkan di dalam keluarga yang sederhana, di dalam keadaan yang sangat sederhana. Pasti punya maksud sederhana. Dan sepanjang hidupnya Yesus hidup dengan sederhana. Dia memberikan pesan buat kita semua. Jangan kasihi dunia ini. Jangan mengasihi keinginan daging, keinginan mata, dan kangkuhan hidup. Karena dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapak akan hidup selama-lamanya. Panggilan saudara dan saya bukanlah bermegah di muka bumi ini. Tapi panggilan saudara dan saya adalah bermegah di dalam kerajaan surga. Kemegahan kita bukan datang dari pujian pengaguna. Tapi kemegahan kita datang dari ketaatan kita. Kerendahan hati total di hadapan Tuhan. Untuk melakukan kehendaknya. Semakin kita hidup tidak sederhana. Semakin sulit untuk kita merendahkan diri. Semakin kita hidup bergelimangan dengan kemewahan. Semakin sulit untuk sungguh-sungguh. Taat terhadap kerendak Tuhan. Natal yang sederhana ini kita rayakan. Dan saya berdoa. Pesan itu masuk dalam hati kita. Betapapun daya tariknya. Dunia ini terus dijejalkan ke dalam kehidupan kita. Hari ini saya berdoa dengan sepenuh hati saya kepada Tuhan. Supaya ada pencerahan dari surga buat setiap kita. Bahwa itu bukanlah panggilan kita. Dan kita diciptakan bukan hal untuk hal-hal itu. Tapi kita diciptakan untuk hal-hal yang mulia. Menjadi berkat. Buat banyak orang. Untuk bisa menjadi berkat perlu mengorbankan ego kita. Mengorbankan hal-hal kedagingan di dalam hidup setiap kita. Sudara saya percaya kuasa kasih karunia Tuhan. Masih bekerja sampai hari ini. Saya tidak tahu apakah sudara sudah Kristen sejak lahir. Ataukah sudara cuma ikut-ikutan datang ke tempat ini. Tapi kalau sudara sadar bahwa di dalam hidup sudara sampai hari ini, sampai saat ini. Sudara belum sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja dalam kehidupanmu. Dan kalau hari ini Tuhan menjamamu. Dan kalau hari ini kau merasa Tuhan berbicara kepadamu. Dan kalau hari ini kau membuat keputusan. Hari ini saya mau jadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup saya. Saya mau jadikan dia Raja buat hidup saya. Kalau sudara orangnya, saya mau undang sudara untuk bangkit berdiri saat ini. Siapapun sudara di tempat ini. Kalau engkau orangnya bangkit berdiri saat ini. Sekalipun sudara mungkin dilahirkan sebagai orang Kristen. Dibesarkan dalam keluarga Kristen. Tapi sudara tahu sampai hari ini. Sudara belum menjadikan dia sebagai Tuhan. Menjadikan dia sebagai Raja dalam hidupmu. Tapi kalau hari ini kau mau berkata. Aku mau buat keputusan hari ini. Aku mau Yesus jadi Tuhan saya. Aku mau Yesus jadi Raja dalam hidup saya. Kalau engkau orangnya bangkit berdiri saat ini juga. Buat sudara yang bangkit berdiri. Mari ikuti doa yang saya ucapkan dengan sepenuh hatimu. Tuhan Yesus. Hari ini saya datang kepadamu. Saya menyadari. Saya orang yang berdosa. Saya membutuhkan pengampunan dosa. Karenanya saya datang kepadamu. Saya mau mengakui semua dosa saya. Saya mau meminta ampun kepadamu. Ampuni semua dosa dan kesalahan saya Tuhan Yesus. Dan hari ini saya membuat keputusan. Saya mau menjadikan engkau Tuhan Yesus. Sebagai Tuhan dalam hidup saya. Sebagai Raja dalam hidup saya. Sebagai Juru Selamat di dalam kehidupan saya. Dan mulai saat ini. Saya membuat keputusan. Untuk menyerahkan seluruh kehidupan saya. Kedalam tanganmu Tuhan Yesus. Jadilah Raja yang memerintah di dalam seluruh aspek kehidupan saya. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Engkau berdaulat atas hidup saya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa. Amin. Mari semuanya bagit berdiri. Sembah dan puji dia. 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 Sempatan puji Yesus Sempatan puji Yesus Sempatan puji Yesus Sang Raja Sempatan puji Yesus Sempatan puji Yesus Sempatan puji Yesus Sang Raja Sempatan puji Yesus Sempatan puji Yesus Sempatan puji Yesus Sempatan puji Yesus Di hari Natal ini Aku berdoa Kepadamu Tuhan Yesus Aku minta satu hal Biarlah gereja ini bisa menjadi Kado buat Tuhan sendiri Tuhan sudah kasih Begitu banyak buat kamu Aku berdoa Tuhan memberikan hikmat Kepadaku dan seluruh Pimpinan gereja ini Untuk benar-benar Bisa membawa Gereja ini Menjadi pribadi-pribadi Yang berkenan di hatimu Menjadi pribadi-pribadi Yang membuat kau senantiasa Tersenyum Tumbuhkan cinta Di dalam hati setiap kami Semakin hari semakin kuat Cinta kami kepadamu Sehingga sungguh kami bisa Meneladani Menjadi berkat buat dunia ini Terima kasih Tuhan Terima kasih Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Silahkan duduk kembali saudara Silahkan duduk kembali Silahkan bertugas Yang Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati